selamat menikmati dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin oke sahabatku semua disini papi mau memperbaiki salah satu unit pajero spot tahun 2014 dakar dengan keluhan tenaganya hilang tiba-tiba ya teman-teman ya untuk lari di tol sebelumnya mobil ini bisa lari 160 ke atas ya jadi pada saat terjadi kerusakan ini teman-teman jadi larinya 80-90 itu sangat berat sekali ya teman-teman ya oke kira-kira apakah penyakitnya ikuti terus di channelnya papi kembar untuk sahabat yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagian ini bermanfaat buat teman-teman semua oke teman-teman apabila teman-teman suka dengan videonya jangan lupa like ya yang sudah subscribe dan like papi ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan selalu rizkinya dan dilancarkan di segala usahanya amin oke teman-teman kita lanjut kita cek apakah penyebab utama pada mobil pajero spot 2014 ini hilang tenaganya tiba-tiba oke teman-teman kita lanjut kita cek untuk bagian depannya oke sahabatku semua untuk bagian mesinnya pajero spot 4D56 ini sudah kita cek ya teman-teman ya jadi kita cek menggunakan scanner untuk sensor-sensornya ini tidak ada masalah ya teman-teman ya jadi kita disini kita lihat untuk bagian turbo charger nya ternyata terkendala pada selang yang berhubungan dengan turbo nah disini untuk keluhan teman-teman dibarengin dengan suara mendesis pada bagian mesin katanya jadi setelah kita cek untuk bagian EGR itu aman teman-teman untuk bagian turbo itu aman kemudian ternyata untuk permasalahannya itu berada pada selang turbo yang masuk ke intercooler teman-teman ya jadi disini ada namanya selang turbo intercooler yang dari output turbo yang berhubungan langsung ke intercooler teman-teman ya nah ini selang intercooler nya nah disini kita lihat teman-teman untuk bagian selang nya nah untuk bagian selang nya ini sudah bolong ya teman-teman ya sudah bolong jadi untuk penyelesaian nya karena ini tidak ada barang teman-teman ya untuk harganya 960 selang seperti ini nah jadi papi ingin kasih cara bagaimana kah memperbaiki selang turbo yang bolong nah ini mobil ini hilang tenaga tiba-tiba teman-teman ya pada saat lari 160 itu dia langsung turun langsung drop untuk stop speed nya ya jadi untuk bolong ini tidak ketahuan sama sekali teman-teman ya karena ada satu lapisan pada selang nya yang ditutup oleh ini nah jadi untuk bolong nya tidak ketahuan setelah kita tes kita cek ternyata angin nya keluar dari lubang ini ya nah papi mau coba pasang dulu untuk bagian selang ini ya nah ini dia teman-teman ya jadi untuk bagian pelindung selang nya menutup menutupi pada bagian selang yang robek jadi agak tidak apa tidak ketemu untuk suara desis nya ya jadi papi sarankan buka untuk bagian selang ternyata selang nya sudah robek nah caranya mudah teman-teman ya cuma modal 12 ribu teman-teman semua bisa memperbaikinya oke bagaimana cara memperbaikinya kita lanjut kita perbaiki untuk bagian selang ya oke teman-teman kita gulung lagi ya kita gunakan benang hitam untuk menyesuaikan dengan wartanya ya jadi ini sudah sedikit papi lem karena untuk merapatkan untuk bagian ininya jadi kita gulung lagi sampai ukurannya agak tebal ya teman-teman ya kita agak menyilang-nyilang untuk bagian benangnya supaya kuat menahan tekanan pada saat turbo nya bekerja murah teman-teman ya disini kita gunakan lem yang murah jadi modalnya tidak mencapai 12 ribu ya modalnya hanya 3 ribu kemudian ditambah lagi 2 ribu modalnya cuma 5 ribu teman-teman untuk memperbaiki selang turbo yang harganya 900 ribu 900 ribu 60 ini hampir 1 juta ya teman-teman ya jadi kita secukupnya sampai tebal menutupi bagian yang ropek ya jadi setelah ini nanti kita lem kembali untuk bagian benangnya oke kita lanjut kita lem untuk bagian benangnya ini terasa sudah cukup untuk bagian benangnya sudah cukup ya oke nanti kita coba kita rem kita lem lagi untuk bagian selangnya teman-teman kita lanjut ya ini nunggu lemnya agak lama teman-teman ya jadi sampai abis 1 nunggunya jadi kita menggunakan lem yang murah-murah aja ya karena lem yang mahal itu tidak bagus kualitasnya sudah kita coba ini modal 5.000 rupiah teman-teman tidak perlu mahal-mahal ya kalau saran bagusnya lebih baik diganti ya teman-teman ya oke kita lem lagi untuk bagiannya untuk bagian yang tadi coba timnya udah ya jika wakau cinta telah berajing oke bagian yang rusaknya kita tambah lebih banyak lagi ya untuk menjaga kerapatannya supaya tidak terjadi bocor lagi oke sudah abis oke teman-teman kita tinggal menunggu kering ya untuk bagian lemnya setelah setelah ini kita pasang lagi pada mobilnya oke setelah kering kita pasang untuk bagian penutup atau pelindung pada turbonya oke selang turbonya selanjutnya kita pasang lor yuk pasang turbonya selangnya 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 oke tinggal kita kencangkan untuk bagian pengikatnya teman-teman 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 oke setelah kita pasang nanti kita coba lagi untuk test drive mobilnya teman-teman oke teman-teman lanjut oke teman-teman kita tes untuk top speednya ya jadi sebelumnya ini untuk lari 80 ke 100 ini sangat berat sekali ya teman-teman ya jadi kita tes dulu untuk top speednya 100 itu di RPM berapa ya oke kita langsung oke oke teman-teman untuk bagian tenaganya sudah enak ya jadi untuk top speed 100 ini di RPM 3800an ya ini sudah kembali normal lagi untuk bagian tenaganya teman-teman ya oke seperti itu ya teman-teman caranya memperbaiki selang turbo yang bocor terus tenaganya hilang tiba-tiba itu disebabkan karena tidak bekerjanya turbo seperti itu oke teman-teman sampai ketemu lagi di video Pak Bikman berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap selamat menikmati